Bisa kita lihat saat mesin berputar, pulih sekunder, putarannya tidak langsung diteruskan oleh kopling ke roda, artinya roda masih berhenti. Tetapi saat putaran mesin kita naikkan atau kuas kita tekan, maka kopling sudah mampu mengumpulkan pulih sekunder dengan roda belakang. Bagaimana kopling otomatis ini bekerja? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Bilal Ismanto, guru teknik sepeda motor di SMK Negeri Sakir, Jangan lupa. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor pada jenjang kelas 11, yaitu KD ke-10 memahami prinsip kerja kopling otomatis. Langsung saja kita mulai video pembelajarannya kali ini. Oke, kita pahami dulu fungsi dari kopling itu sendiri. Kopling yaitu berfungsi untuk memutus dan menyambungkan putaran dari poros sekol sampai ke poros roda belakang. Pada sepeda motor bertransmisi otomatis seperti ini, putaran dari poros sekol diteruskan oleh pulih primer ke pulih sekunder melalui fiber. Penjelasan sistem transmisi otomatis akan kita jelaskan pada video yang berbeda. Kemudian, putaran dari pulih sekunder itu tidak langsung diteruskan ke poros roda belakang. Yang berfungsi untuk menghubungkan putaran dari pulih sekunder ke poros roda belakang adalah kopling otomatis ini. Untuk mempelajari prinsip kerjanya, kita akan bongkar kopling otomatis ini. Untuk mempermudah memahami dan untuk pembelajaran, kita akan membalik posisi dari kampas kopling ini agar mudah untuk kita melihatnya. Kampas kopling sudah kita ikat menjadi satu pada pulih sekunder. Tetapi posisinya sengaja kita balik agar kita lebih mudah untuk melihat pergerakan kampas kopling ini. Saat sepeda motor kita hidupkan pada putaran langsam atau stasioner, dapat kita lihat pada anak panah bahwa kampas kopling belum mampu mengembang. Hal ini dikarenakan pada putaran langsam, gaya sentribugal yang dihasilkan belum cukup besar, sehingga belum mampu untuk melawan gaya tarik pegas kopling. Pada kondisi ini, pegas kopling masih mampu untuk menahan kampas kopling agar tidak mengembang. Kemudian, jika gas kita tarik, maka kecepatan akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan gaya sentribugal yang dihasilkan pun meningkat, sehingga mampu melawan gaya tarik pegas kopling. Pada kondisi ini, pegas kopling tidak lagi mampu untuk menahan dari gaya sentribugal yang dihasilkan, sehingga kampas kopling mampu mengembang, yang ditunjukkan oleh anak panah. Kemudian, saat gas kita lepas, maka sepeda motor kembali pada putaran langsam. Pada kondisi ini, pegas kopling mampu menarik kampas kopling agar kembali pada posisi sinyal. Bisa kita lihat bahwa putaran pulis kunder itu porosnya tidak jadi satu dengan poros roda belakang. Kalau roda kita gerakkan, poros roda belakang itu berputar, tetapi pulis kunder itu tidak langsung berputar. Kenapa hal itu terjadi? Karena di pulis kunder ada bearing, ada bearing bambu, kemudian di sini juga ada bearing. Sehingga, jika mesin memutar pulis kunder, maka poros roda belakang tidak langsung berputar. Poros roda belakang akan berputar jika sudah dihubungkan oleh kopling. Pulis kunder itu diikat menjadi satu dengan kampas kopling ini. Itu nanti akan dipasang per di antaranya. Jadi diikat menjadi satu seperti ini. Di antaranya akan kita pasang per, tapi ini tidak kita pasang, hanya untuk menjelaskan saja. Jika pulis kunder berputar, maka satu set kampas kopling ini juga akan ikut berputar. Kemudian, seperti video yang tadi, saat kita tarik gas atau gas kita tekan, maka kampas kopling ini akan mengembang. Nah, saat kampas kopling itu mengembang, maka akan mengenai dinding dari tromol ini. Sehingga jika kampas menekan dinding tromol, maka tromol akan ikut berputar seiring dengan putaran dari pulis kunder tadi. Sehingga, putaran dari tromol ini akan diteruskan ke poros roda belakang. Bisa kita lihat bahwa poros roda belakang yang ada gigi seperti ini, ini yang akan menyambung dengan tromol ini. Atau mangkuk kopling. Ini yang kita pasang, posis seperti ini. Jadi, kalau mangkuk ini berputar, maka roda belakang akan ikut berputar. Baiklah, itulah tadi prinsip kerja kopling otomatis. Jika ada yang masih belum paham atau ingin didiskusikan, silakan tanya di kolom komentar. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini. Banyak maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.